Halo guys, kali ini saya akan berikan tutorial bagaimana cara setting VPN di Samsung A20 Nah, ini kita lihat seri Samsung nya, ini adalah seri Samsung A20 ya 20s, untuk setting VPN di Samsung A20s terbaru itu, kita masuk ke bagian pengaturan Ini adalah icon pengaturan Kita tekan, kemudian di bagian koneksi kita tekan Nah, disini kita akan disuguhkan beberapa menu ya Ini ada menu pengaturan, kita pilih pengaturan koneksi lainnya seperti ini Kita tekan, nah disini ada menu VPN Nah, disini kita tekan VPN Nah, untuk VPN free disini, saya menggunakan VPN gate ya Karena VPN gate itu yang saya rasa cukup, kualitasnya cukup bagus Disini ada versi free dan juga ada versi premium ya Sobat bisa pilih, mau pilih yang mana, tapi saya biasanya pakai yang versi free nya Nah, untuk menambahkan VPN itu, kita tekan titik 3 di bagian atas ini Kita tekan, kemudian tambah profil VPN Nah, disini kita masukkan namanya, misalkan Ini boleh bebas ya, namanya tidak terikat Misalkan VPN ku Disini, kemudian untuk tipenya itu harus kita samakan sesuai dari VPN gate yang kita dapat Biasanya itu, saya pakainya itu L2TP IPsec PSK ini ya Yang bagian atas, kita pilih Kemudian di bagian masukkan, alamat kita cari nanti di VPN gate nya Nah, kita buka browser di VPN gate Kita bisa buka disini, di handphone via Android Nah, kita bisa masuk disini ke Google Chrome Kita pilih VPN gate seperti ini Kita tekan Kita pilih ini Nah, disini kan banyak alamat server nih Ada Alamat server itu adalah nama host atau DNS ya Disini, saya lebih menggunakan biasanya IP Bukan yang public VPN itu Lebih enak menggunakan IP Disini, ada IP nya, ada host name nya Gunakanlah IP saja, lebih enak 219.103.30 itu Kemudian kita pilih Tipenya itu L2TPsec Kita tekan aja disini Untuk panduan koneksinya Disini kita dikasih Namanya itu Key, kemudian kata sandi Dan juga kunci ya Ada VPN-VPN semuanya Tapi yang bedanya itu hanya IP Yang memindahkan itu adalah IP address dari masing-masing negara ya Meskipun negaranya sama Ini IP addressnya berbeda-beda Ini IP addressnya berbeda-beda Kita masukkan disini 219.100 Saya masuk ke VPN lagi Di bagian alamat server itu Saya masukkan 219.100 Kemudian titik lagi Saya lihat lagi Disini ada 37.30 Nah 37.30 37.30 Kemudian di L2TP ini Kita masukkan VPN Kemudian IPsecnya ini Kita pilih Ini opsional biasanya ini Kita pilih VPN Ini kita masukkan VPN juga Nah disini Nah disini Yang perlu kita isi itu L2TP Sesuai yang dikasih Sama Penyedia VPNnya Ini adalah Kita cek lagi Bener gak Untuk Ininya itu Kata penggunanya Semuanya VPN Kemudian sandi VPN Kunci Dibagikan itu VPN juga sama Nah ini Ini adalah Kata sandi Kemudian nama VPN Rahasia itu Kita simpan Ini udah Kemudian ini Yang belum ini Sorry Ini Tidak digunakan Rahasia L2TP Tombol yang dibagikan Ini kita isi VPN Kita simpan ya Yang perlu kita isi itu Alamat server Tombol Prabagi IPsec Atau Serki Kemudian Dibawahnya itu Ada Nama pengguna Dan kata sandi Seperti ini Ini yang perlu kita isi Kemudian kita simpan Nah ini ada VPNnya Kalau mau connect Kita tekan tombol Disini Kita sambungkan Tekan tombol Sambungkan aja Kita tunggu Sampai proses ini Mengumpulkan Kalau misalkan nanti Terjadi gagal Kita cari ya Alamat yang lain Nah ini sudah terhubung ya Dengan VPN Yang ada di luar Jadi kita bisa mengakses Beberapa situs yang lain Atau situs-situs apaan aja Melalui VPN ini Tapi untuk Menggunakan Beberapa situs Seperti game Atau yang lain Mungkin bisa dicari-cari Alamat server yang cocok Kadang ada beberapa Alamat server yang Tidak sesuai Nah kalau sobat ingin Disconnect Tinggal pilih Disini Kemudian Disini Hapus Aja Sebenarnya Untuk disconnect Disini Ditekan Gini Sih Enggak Nih Ditekan Kalau mau disconnect Kemudian disini Putuskan sambungan Sudah Selesai Seperti itu Kalau Mau dihapus Tinggal tekan ini Kemudian Di bagian bawah Disini ada tombol Hapus Sudah selesai Untuk cara setting VPN Dan cara putus VPN Dan cara menghapusnya Jika ada pertanyaan Silahkan kirim komentar Di bawah Ataupun langsung Jebri Di bagian community Nanti langsung Saya akan pandu Saya akan Jelaskan bagaimana Cara settingnya Sekian terima kasih Sampai ketemu Di tutorial berikutnya Dan jangan lupa Untuk support terus Channel Gatota ID Dengan cara subscribe Like dan juga share Terima kasih